Terima kasih telah menonton! 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 Agak sedikit ke adonan Cinnamon roll sadly Walaupun dia empuk Tapi wangi butternya gak terlalu strong Coba bagian tengahnya Oke jadi untuk yang pertama Adonannya sebenernya dalemnya tuh gak dry Dia udah wangi butter walaupun gak sewangi itu Cuman emang toppingan atasnya Karena cuma taruh di atas Jadi kurang dapet efek romboloni yang luarnya crunch Dalemnya ada isian milknya gitu ya Dan rasa coklatnya kurang rasa premium Jadi rasanya kayak dark coklat batangan gitu Jadi kayaknya ini belum Yang kayak menurut aku enak banget sih Sedeng aja tapi bukan yang sampe dry banget ya Jadi nomor satu aku masih taruh Di posisi tengah Lanjut ke nomor dua Nah ini nomor dua Kita coba wanginya dulu Ya belum sewangi itu juga Tapi dia lebih crunch kayaknya Kita coba ya abis menurut Coba buka Kita makan Ini for your information ya Kalau cromboloni aku belum pernah nyobain merk apapun Kalau di Indonesia aku pernah nyobain waktu itu di luar Tapi aku nyobain ini Nggak tau kenapa nih aku yakin banget ini Indomaret Satu ya Karena ini rasa coklatnya berberk kayak SKM Dikasih maizena Ini cobainnya bikin di rumah SKM dengan maizena dan susu full cream Anda aduk Tuku 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 Jadi lah ini rasanya Tapi puff pastrynya not that bad sebenernya Cuman memang gak searomatic yang pertama Tapi as tekstur puff pastrynya aku lebih suka ini Tapi kalau untuk rasa pas dimakan tuh sebenernya tekstur crunchnya dapet Dalemnya juga flaky Terus cairnya juga ada Ini tadi yang rasa coklat Kalau nomor satu sama dua Ya jujur aja walaupun ini rasanya kayak kental manis Aku masih lebih suka ini Ini adalah rasa vanila Tidak selumberan coklat Karena yang vanila kayak custard gitu Saya cobain yang vanila Kayak rasanya rasa basic custard banget Kalau menurut aku Kromboloni dikasih vanila kurang masuk Nggak tau kenapa Jadi kayak sensasinya tuh kayak orang makan sus Terus bukan vanila yang kayak white coklat gitu masalahnya Jadi ini aku gak rekomen kalau yang vanila Kalau yang untuk coklat masih oke Tapi ini lebih oke dari nomor satu Jadi nomor satu kita tarik ke belakang Nomor dua ditaruh di tengahnya Lanjut Resto nomor tiga Ini dari looksnya aja udah kelihatan lebih mahal jauh dari yang nomor satu dan dua Tapi we never know Dari beratnya aja ini beberapa berat Cuman gak kering semi cuy Padahal udah di airfryer loh Kita buka Tuh jauh kan guys sama yang tadi Cobain ya Toppingan white coklat atasnya enak banget Tapi krombolinnya gak crispy Custardnya jauh lebih cair dan enak dibanding yang nomor dua ya Ini yang coklat Dalamnya Enak banget coklatnya Jauh banget teman yang tadi Cuman adonannya aja emang gak se-crunchy itu Tapi dalamnya setengahnya masih flaky Terus coklatnya kerasa banget Kayak pake coklat mahal gitu Ini super approve Ini katanya yang rasa kacang Rasanya tuh kayak risis Tau kan coklat risis Dalam pinatnya gak enek sama sekali Aroma kacangnya enak banget Karena ini jadi favorit aku sih Karena aku paling suka coklat risis Dan kalo misalnya menurut aku Kayaknya kalo kalian beli langsung masih fresh Pasti ini enak banget Tapi dari semua yang aku coba tadi Ini menurut aku terenak Jadi nomor tiga aku taruh di depan Oke lanjut ke nomor empat Lima dan enam Kita cobain yang nomor empat Coklatnya sebenernya enak Cuman pastrinya dry Cuman isiannya bener-bener melimpah Tapi gak enek sama sekali Karena dia gak overly sweet gitu coklatnya Kita cobain yang strawberry Tuh Isiannya lumayan banyak Terus ada kayak fresh-fresh strawberry-nya juga Enak banget Strawberry-nya tuh ada asem-asemnya Jadi bukan kayak white chocolate Strawberry yang manis Kayak fake Gitu rasanya Kayak makan yogurt strawberry Terus atasnya tuh kan kena white chocolate Yang dikasih strawberry Jadi ada manisnya juga Ini kalo puff pastry-nya dikasih butter lagi Lebih flaky Pasti parah enak banget Dibanding nomor satu Nomor dua Ini masih lebih enak Jadi nomor satu dan dua Aku mundurin ke belakang Yang ini aku taruh di tengah dulu Dia untuk isiannya udah juara umum banget Cuman adonan puff pastry-nya Can do better Menurut aku masih bisa lebih buttery lagi Daripada ini ya Lanjut kita ke yang nomor lima Yang sudah tidak bertahan berdiri ini Yang sudah lemah batinnya Kayaknya karena saking sebatari itu Sini kayak lembek dan berminyak banget Kita coba bedah Lihat gak isiannya bener-bener semelting itu Tuh Cuman ya gitu Jadi dia gak bertahan gitu Dia kayaknya nih bikin adonannya Atas sama bawah Terpisah gitu Terus ditumpuk roboloni-nya Sedangkan teknik yang bener itu Kan sebenernya bukan ditumpuk Tapi di layer secara bulat Terus ditunggu mengembang Nah kalo dia tuh kayak bikin sapi tipis Habis itu atasnya bikin Terus tengahnya dikasih Jadi kayak lebih ke sandwich loni Kalo ini Gak coklat white coklatnya aja Itu kayak yang dipake buat nugget-nugget Yang di pinggiran gitu White coklat atasnya Terus isiannya kan katanya lotus Tapi rasanya kayak gula merah Aren polak gitu Dari tekstur cromboloni-nya juga Sebenernya kalo buat croissant Enak ya Kayak lembek Tapi kalo buat cromboloni Ini rasa apa? Ini kalian lihat aja guys Jadi dia itu Bukan harus dibelah Dia cukup diangkat aja Karena dia kayak burger gitu loh Satu sama lima di belakang Dua sama empat di tengah Lanjut ini yang paling aku ekspektasi tinggi Karena pas aku pegang Ini bener-bener Kayak kerasa banget Adonan pastry yang super crunch Dan buttery yang berat Dan dipegangnya tuh kayak Aromanya juga parah This is what I call A pastry guys Ini baru pastry cuy How flaky Dari semua baru ini yang bener-bener Battery and flaky Ini tapi buat pencinta Harus dark chocolate Rasanya bener-bener dark chocolate Yang rich The perfect adonan Yang bener-bener flaky Crunchy Katanya tim aku Tadi tuh ada yang harganya 68 ribu per piece Walaupun tetep menurut aku 68 ribu tuh mahal banget Kalo buat satu piece cromboloni Tapi jujur kalo modelnya kayak gini Adonannya sih Kalo ini yang 68 Gue gak bisa bilang worth it Tapi gue masih oke Untuk beli Karena ini parah Enak banget Ini 10 persepuluh Kita mau cobain segigit aja Yang strawberry Tuh isiannya kayak gitu guys Gue kok isian ya Strawberrynya akan yang nomor 4 Tapi ini juga udah adonan pastrynya tuh Membuat kayak udah gak bisa gitu Terlalu enak adonan pastrynya tuh Terus nomor 6 di depan Oke ini dia Tiga terakhir crombol ini Nomor 7 Tapi ini parah Padahal bentukannya gak meyakinkan sama sekali Tapi ini juga sama kayak yang sebelumnya Yang kayak flaky battery Ini kalian udah bisa liat Tau adonan pastry yang enak Tuh keliatan dipegang aja Oh my god Fiasat gue ini deh yang paling mahal Oh my god Guys ini gak main-main sih sumpah Oh my god How flaky Isiannya parah Banyak banget Oh my god Wow Ini pastry terenak dari semua yang tadi gue coba Lebih enak bahkan dia nomor 6 Ini aroma banternya Sampai kayak kesuntik ke dalam hidung Kalau itu croffle mirip banget sama bakerman Yang kayak ber-beru wangi Ini udah pasti mahal Karena dia isiannya gak manis sama sekali Jadi kalau kalian yang gak suka manis Ini gak manis Jadi kayak bener-bener Hanya-hanya ada hint of sugar Tapi enak banget Tapi dia kenapa cuma satu rasa Why bro Kalau lo sampe menang battle ini Dan lo gak nambah rasa keterlaluan Cepetan gak bikin rasa coklatnya sama ini Karena pastry anda Gak ada obat Mantap Di depan Lanjut ke nomor 8 ya Warnanya crunch Juga lumayan bateri Tapi kayak gak ada isian ya Belum begini doang Dan dia cuma cualkan ini doang Haa why Kosong ya guys Tapi ini kalau dicelup Minum pakai ice coffee Enak Enggak Enggak masuk Enggak tumat Walaupun adonannya Bukan yang lebih Kayak ke adonan Croissant yang bener Tapi dia masih Senggaknya empuk Tapi bukan flaky ya Catat empuk Jadi lebih kayak ke Cinnamon roll Dalamnya Tapi luarnya Pastry gitu Tapi oke gitu As a flavor oke Tapi nothing special Aku taruh tengah ya Karena dia bukan dry Enak tapi nothing special Nah ini yang terakhir Nomor 9 Memang beda banget sih guys Di nomor 6 sama 7 tuh Baru dipegang aja Kalian udah dapet heavy nya Minyaknya Aromanya Kita coba potek ya Tuh Lihat coklatnya Gak bisa gue tuh Kalau udah nemu yang enak Gue udah gak bisa cuy Ini aku taruh di Tengah Nomor 4 Jadi ketiga besar gitu Jadi ini juara 5 lah Jadi sebenernya enak Gak ada komplain sih aku Cuman gak sebateri itu Isiannya yaudah Kayak isian roti coklat goreng gitu Enak lumayan Ini yang strawberry nya Tuh Tapi dia empuk kok enak Cuman ya itu Empuknya tuh Empuk yang lumayan Mulai ke arah adonan roti gitu loh Enak deng tapi ini Oke kita akan mulai Di posisi tengah dulu Karena udah ambur-adul Jadi gak aku taruh Yang di posisi tengah Berarti yang juara 4 nya Juara keempat kita tuh Tadi yang nomor 9 Karena menurut aku tuh Dia juga enak Isiannya lume Rich coklatnya Walaupun emang gak seflaky Dan sebateri Yang pemenang kita tiga itu Dari mana itu? Sophie Authentic Sophie Authentic Kalau itu Ada di Cipete di Kemangan gitu Emang kayaknya punya orang Perancis Dan enak Itu juara keempat Harganya? Enak Tidak kokan itu Ya gak Gak terlalu pricey Tapi gak murah banget juga ya 38 ribu Lanjut Juara kelimanya adalah Yang stroberinya terenak Lajoy 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 itu yang kuliahnya Prilly Menurut aku dari semua varian yang aku makan Rasa stroberi yang paling enak Dari Lajoy Harganya? Tidak menarik Masih range nya normal ya Harga standar 30 ribuan Lanjut Yang berikutnya menurut aku enak itu Adalah yang tadi Menurut aku adonannya sebenernya enak Cuman isiannya rasanya kayak kental manis Itu yang nomor 2 Berarti itu adalah pasti Indomaret Indomaret kan? Ya Gila Gue pas pertama makan Gue udah tau Ini pasti Indomaret Karena Bener-bener kayak SKM Harganya berapa? Enggak gak cuma Mending lo beli harvest Nah sekarang yang posisi Kurang beruntung 3 terbelakang Yang sekarang yang juara ketujuhnya Itu aku pilih Berarti yang polosan aja Yang tadi kayak Gak ada flavoringnya Tapi menurut aku seenggaknya adonannya lebih enak dari 2 yang terakhir Siapa itu? Donbake Shop Dari Donbake Shop Harganya? Harganya yang paling murah Nomor 1 Ya wajar gak sih cuy Gak ada isinya Lanjut yang setelahnya menurut aku kurang itu adalah yang nomor 1 Karena adonannya kayak kenyal gitu Kayak kurang buttery flecky Dan toppingannya juga basic dan gak ada isiannya Siapa itu? Harganya? Oke 29 ribu Nah yang terakhir tadi tuh Yang ini mau nangis banget Itu siapa sih? Bingung isiannya Bingung sama isiannya sih Sebenernya kalau untuk adonan not that bad Tapi dia juga untuk bentuknya kayak sandwich gitu The confusing Terus isiannya lotusnya kenapa kayak gula arnya Gue takut banget ini baker zine Karena baker zine harusnya Pastrynya enak semua Kenapa itu bisa gitu? Gue gak ngerti Ya tapi Gue udah yakin ini baker zine Kenapa wajh baker zine wajh Lo tau gak salah satu pastry favorit di Jakarta gue Baker zine Kalau aku kasih masukan coba sekarang bikin coklatnya strawberry sama vanilla dulu yang standar Dan coba untuk bentuk krombolenya dibenerin Nah sekarang kita langsung fokus ke pemenang kita Ini tuh sebenernya aku galau banget antara Kita sebutin juara tiganya dulu deh Juara tiganya menurut aku enak banget juga Yang varian peanut butternya tuh enak Sama yang coklatnya juga enak Itu dari mana? Harvest Harvest Oh my god hebat Harvest Harganya? Cuman 25 ribu Indomaret 25 ribu Berarti kalian kalau mau sosokan karena mau hemat Ya udah beli yang Harvest Karena Indomaret sama Harvest Jujur aja kalau menurut aku ini agak jomplang enakan yang Harvest Kemana-mana Kalau kalian pengen krombole murah yang enak Berarti beli yang Harvest yang coklat atau yang peanut butter Tapi aku paling suka yang peanut butter Nah sekarang kita ngawin pemenang jual satu ke dua Jadi gini guys Untuk adonan pastrynya Yang tadi ada pistachio berry itu Itu menurut aku terenak pastrynya ya Wangi banget yang kayak disuntik butter Cuman karena varian isinya cuma satu Kalau aku jadiin juara satu Nanti kalian tuh kalau yang gak suka pistachio atau berry Jadi gak ada punya pilihan Jadinya aku bikin juara satu adalah yang nomor enam Yang juara duanya nomor tujuh Tapi kalau kalian nanya ke aku Tapi sebenernya enakan mana? Kalau nomor tujuh mungkin dia berhasil bikin isian yang enak tuh Rasa lain Pasti menangin nomor tujuh Tapi karena untuk sampai saat ini dia cuma punya satu varian Jadinya aku menangin yang nomor enam Karena nomor enam juga sama-sama enak Bener-bener crunch Flaky Tapi aroma suntikan butternya Ngerti gak sih? Lebih banyak kan yang nomor tujuh Tapi dua-duanya sama-sama enak Nomor tujuh adalah Butterman Butterman ya? Bukan Bekerman Bukan Harganya? Ini Tapi parah-parah-parah 68 ribu Tapi gue tau itu 68 ribu Gue tau dari berrynya Gue tau dari creamnya Dan gue tau dari pastry aromanya Kalau kalian yang punya uang berlebih Atau kayak ngerasa 68 ribu For some cromboloni It's not too expensive Try Yang punya butterman Karena menurut aku parah banget Berarti nomor satu yang viral dong Biasanya yang viral kalah loh Moncie Spoon ya Moncie Spoon parah sih Menurut gue adonannya ngaco Beda banget Dua ini sih beda banget Tapi emang kalau kalian mau nyari teks crunch Yang masih tetep crunch Dan isiannya bener-bener high level Memang si Moncie Spoon Jadi gak salah viral Tapi kalau alternatif Kalau misalnya gini Moncie Spoon Kemahalan nih buat kadang harganya berapa sih? Tidak tahu Kalau mahal sumpah Karena yang tadi juara 456 Semua 35 Cuma beda 5 ribu Tapi isian Moncie Spoon Bener-bener premium padet enak Itu dia Battle Cromboloni kita Tadi menangin cuma yang viral Udah dua kali cuy Kemarin battle sausage juga yang menang yang viral Si El Primo Gue jadi mulai trust loh Sekarang ada trust gue Kalau viralnya karena netizen ya Bukan karena influencer Kayaknya lumayan bener nih gitu Battle Cromboloni kita dimenangkan oleh Moncie Spoon Hei Kalau guys Moncie Spoon Karena beneran enak Dan yang aku salut banget Tapi dari battlenya ada harvest Tetep Karena 25 ribu Lo kasih kualitas yang bener-bener enak Sekarang kalian komen di bawah Kita mau battle up lagi Jangan lupa untuk subscribe dong ke channel ini Maaf kalau aku lagi jarang-jarang upload Karena tadi aku udah bilang Aku lagi agak ada kesibuk Tapi nanti kita pasti gaspo Terus kita akan upload lagi Di video makanan, masak, dan lain sebagainya Terima kasih telah menonton See you on my next one Bye bye